Intro Assalamualaikum dulur-dulur Kumakabarna, Sadaiana Mudah-mudahan Sadaiana Sararae, Dina Kesehatan Anuprima Dina Kondisi Anufit Pendakdi Sarangang Negeri Di program Radar Sepekan Anu Midangkuin Berita-berita Salami Sepekan Di Radar TV Kau berita-berita Kau berita-berita musibah Di daerah Mandala Mekar Kabupaten Tasikmalaya Kalaresan Kamari 102 dinten Diterjang Hujan agung Kau berita-berita Kau berita-berita Kau berita-berita Desa Mandala Mekar Kecamatan Cetewaras Kabupaten Tasikmalaya Padahramu Lalu Akibatnya 6 rumah Semi permanen Milik warga Ampruk Dihantam material Longsoran Berupa tanah Dan pepohonan Dua penghuni rumah Dikabarkan mengalami luka Di bagian kepala Dan kaki Usai tertimpa Runtuhan rumah Saat kejadian Korban diduga terlambat Keluar rumah Lantaran berusaha Menyelamatkan barang Milik anaknya Ditemui kamis Korban masih menjalani Pemulihan Dengan pengobatan Seadanya Di rumah kerabat Tertimpa Awalnya tuh Sedang di kamar Main hp Masih cantik Terus Tiba-tiba Langsung Sutanah dari atas Masuk ke kamar Terus Langsung keluar Lihat Ruang tamu Barang-barang Udah pada Itu Berantakan Terus kata Bapak Keluar-keluar Katanya Bahaya Terus mama juga keluar Aku malah masuk lagi Ambil Barang-barang Yang disarik bawa Terus Tidak lama Bapak Kedalam Ikut Niatnya Mau dorong aku Biar aku keluar Mau nolong Iya Terus Terus Bapak yang Sama ketimpa Bapak Dorong aku Aku juga ikut ketimpa Sama Peruntungan rumah Pihak desa Madalam Mekar Mencatat Sebanyak enam rumah Mengalami rusak parah Dan tiga belas rumah Lainnya terancam Longsor susulan Para korban Mengungsi ke rumah kerabat Yang dianggap Lebih aman Yang roboh juga Ini yang kecelakaan Juga di rumah Saudaranya yang dekat Lalu sementara Waktu Untuk kami juga Segera mencari Jalan keluar Bagaimana nih Pertama Mencoba Mengumpulkan warga Ya bermusawarah Bagaimana kita Bahu-membahu Membantu Warga-warga Yang kena musibah kemarin Lalu Sekarang juga kami Masih evakuasi Ada salah satu rumah Yang sudah tidak Memungkinkan Ditinggali Untuk barangkali Masih ada Bahan materialnya Yang bisa dipakai Tapi selanjutnya Kami juga Barangkali ini perlu Penanganan lebih lanjut Dan perlu bantuan yang Lebih besar lagi Untuk bagaimana caranya Agar Warga disini Bisa Di evakuasi dengan Apa layak Usai kejadian Sejumlah korban Nampak berusaha Mencari barang berharga Di reruntuhan rumah Masyarakat pun Bergotong royong Membantu Mengevakuasi material Bangunan Yang masih bisa Dimanfaatkan Mohamed Hasbi Radar TV melaporkan Terima kasih Kepas hujana Menuju Lumayan Kencang Mungkin Di daerah-daerah Tertimpa musibah Seperti Di Mandala Mekar Mudah-mudahan Orang sadaya Selamatkan Mau Langkung Kedah diperhataskan Orang kedah Langkung Waspada Hujan deras yang Mengguyur wilayah Kota Panjar Pada Rabu Dini hari hingga pagi Mengakibatkan Belasar rumah warga Di dosul Suka negara Desa Waringin Sari Kecamatan Langisari Kota Panjar Terendam banjir Setinggi lebih kurang 30 cm Menurut warga Banjir terjadi Saat hujan Dengan intensitas tinggi Berlangsung Hingga berjam-jam Selain merendam Rumah warga Banjir juga Telah mengakibatkan Aktivitas warga Terganggu Kepala pelaksana BPPD Kota Panjar Kusnadi Menduga Seluruh air yang sempit Dan tidak ada sedotan Atau penguraian air Dihulu Menjadi penyebab Air meluap Piatnya mengusulkan Ke BPWS Ditandui Dan dinas PUPRPKP Kota Panjar Untuk melakukan Penyedotan Seluruh air ini Terlalu kecil Pertama itu Yang kedua Salurnya cuma itu aja Harusnya disananya Di sodet Ada beberapa Penyedotan Ambilnya tadi Saya sudah dengan BPWS Dengan PU Dari Pori TNI Juga pacamat Ada disini Dari desa Sedang menelusuri Saluran-saluran mana Yang bisa mengakibatkan Apakah penyangkalan Atau misalkan Macet Saya tadi Sudah usulkan Ke BPWS Atau ke PU Tolong di hulunya Diperhatikan Kalau di hulunya Ada penyedotan Atau di purai Dari sana Ya kemungkinan Itu salah satu solusi Pantauan Redar TV Pada rambu siang Luapan air Yang merendam Belasan rumah warga Telah berangsur turun Dari Kota Banjar Sukirman Redar TV Melaporkan Tak itu dulur-dulurnya Nyamogia Orang-orang Sadaianat Tiasa Langkung waspada Dari Terutama Pangintan Masalah Ya Micin runtah Tampang nama Saksir Sembarangan Wae Micin ke Susukan Micin ke Selokan Alit Padahal Tidak Nyumbat Terutama Selokan Selokan Seperti tadi Disebatkan Kepala BPBD Tadinya Di hulu Nawa Alit Nyamogia Jantan Perhatusan Pemerintah Setempat Tiasa Nyiran Di sodetanana Ngagungan Di selokanana Pangintan Kanggo Penampungan Si Cahe Yan Ulah Terjadi Banjir Dei Sarang Ulah Hilap Anun Minam Musim Penghujan Teraskat Ambi Di Ayah Banjir Biasanya Kan Saksir Bibit Bibit Penyakit Pangpang Nama Nukedah Dijagama Penyakit Masyarakat Baiklah Redah Nyelenggor Salit Ya Karena Memang Ya Uang OG Ya Kedah Nga Jagi Moralitas Ura Ya Gitu Dulur Ya Berita Salajang Nah Ya Keng Geng Motor Ya Beki Meresahkan Terutama Di kota Tasik Ya Ngesempet Ayo Ketewak Ya Kumau Ngalungung Orang Tinggal Libertana Tim Maung Galunggung Polres Tasik Malai Kota Mengamankan tiga remaja yang membuat warga resah Mereka diduga merupakan kelompok berandalan bermotor Mereka diamankan karena ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Mangin Tepatnya di Kampung Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya pada minggu dini hari Sepeda motor yang digunakan untuk ugal-ugalan itu diketahui sudah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan kelayakan pemakaian di Jalan Raya Selain di Jalan Mangin, polisi juga membubarkan sekelompok remaja yang sedang nongkrong hingga larut malam di sekitaran Jalan Hazed Mustafa, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya Dari lima remaja tersebut, satu orang di antaranya merupakan perempuan Polisi pun menemukan satu botol miras yang diduga dipakai untuk pesta miras Kami menerima informasi dari warga masyarakat di Mangin, Kampung Cipari Bahwa ada beram dan bermotor yang diamankan Kami menuju lokasi dan disana juga sudah ada polsek mangkubumi Dan kami mengamankan dua unit sepeda motor berikut pengendaranya dan diserahkan ke polsek mangkubumi Setelah itu kami langsung patroli ke Jalan Hazed Mustafa Kami mendapati beberapa orang yang sedang berkumpul diduga minum-minuman keras Polisi kini tengah menggencarkan razia guna memberantas penyakit masyarakat Salah satunya yakni aksi berandalan bermotor hingga premanisme Patroli dilakukan dengan cara menyisir sejumlah ruas jalan yang ditenggarai Tapi kerap dijadikan tempat nongkrong Rifki Saebani Radar TV melaporkan Pasir Kadang Saya benar habis pikirnya Ku Ya kau lah muda ayuna lah Ya dasaya gini ngalaman ngorah Ngalaman bangor Oke gitu Cuman kan Satu hal Anu ayuna udah kira ngirai perhatas kan teh Main aja roro Tidak rapih Ya Ameh nawan sih itu nongkrong di jalan, beri ke tempo ayah minuman dan lain sebagainya biar disebut gaya gitu kampring gitu teh, nyak bisa nyawal mah, kampungan anu jelas mungkin ang berharap di dia polisi tiasa ngarahkan kata rewak mau dia tiasa disalurkan lah nginten, kahoyongna teh teh hoyongnaon sih soalnya anginnya, menyadarinya anu namina generasi muda itu teh seri potensi, cuman memang langki anu tiasa ningalikin bakat ningalikin kreativitas nyamugia pihak berwenangnya, tiasa ngabantos kanggo munculkan eta, jantan anu namanya kenakalan remaja kenakalan anak muda tiasa lengkung diredam contohnya, bisa wah, ek ben-benan ek jadi model ek jadi editor, segala macem semua terbuka luas terus deh panggintan iya ngu jadinya iya ngu jadinya kesebut nama lucu nye maranehan nana nuka tewak teh rata-rata berbangga hati bahwa yu urang nges benang yu urang nges di tewak aneh nawan anu jelas anu jelas anu berharap mudah-mudahan pihak sekolah ataupun pihak lingkungan rumah tiasa mantau tiasa nanti narjemahkan lah kahoyong nah yung kumaha gitu misalkan hal-hal no kalalampring tadi itu terjadi di gitu dulu sekedar di badai ayah berita kecelakaan di waynya pokoknya mah pantau terus saat terus iklan berikutnya berita salah jengna ayah kajian tenan di anu panggintan iya tiasa kasabat ngusibah di inya anu terjadi di jalan raya anu terjadi di perjalanan cik kurang tinggali inilah video amatir yang merekam kesibukan warga beserta para petugas TNI dan Polri yang sedang melakukan proses evakuasi terhadap belasan penumpang pick up yang terjun ke jurang sedalam 30 meter insiden tersebut terjadi di blok workit Dusun Cimara Desa Ciberem Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis Pick up dengan nomor Polisi E8393VJ ini membawa 14 penumpang yang berasal dari Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Berdasarkan hasil penyelidikan sementara pick up nahas yang membawa rombongan undangan hitam ini diduga mengalami remblong sehingga saat melintas turunan tajam yang menikung sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga akhirnya terjun ke jurang Berdasarkan data dari pihak kepolisian jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut ini tercatat sebanyak 8 orang 6 orang meninggal dunia di lokasi kejadian 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan ke puskesmas serta 1 orang meninggal dunia saat menjalani perawatan di IGD RSUD Ciamis terjun ke jurang ya ya sementara juga hanya sepeda untuk korban sekarang jumlah sudah penat sementara terdata ada 6 orang di PKP yang meninggal dunia beberapa orang lainnya masih di apa namanya direkomendasikan ke puskesmas terdekat nanti sambil kami update untuk jumlah pasti rinci korban maupun kondisi luka-luka guna kepentingan penyelidikan bangkai kendaraan kini sudah dievakuasi dari curang sedangkan jenazah para korban langsung dibawa pihak keluarga ke majelengka sementara kasusnya ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis dari Kabupaten Ciamis Rudia Tradar TV melaporkan siber kita tidak persiapan orang orang reka berangkat di cek ban di cek kondisi mesin di cek segala macam spados kejadian sepertus itu terulang di tanapi ya mudah-mudahan dulu-duruh sadaya anu berkendara tetiasa langsung waspada di ketambidi anu namina ya iya disayangkannya namina pick up teh kan kedah namah kanggo barang ya sanes kanggo jalmi gitu tak jenten ya iya mungkin kelalaian bersama sih seluruh semuanya sanes kelepatan anu tipi hak supir hungku nya penumpang naoge panginten didinya kedah nama takitaki nya mudah-mudahan we sadaya anu tos parupus di kejentenan eta sing ditampi iman Islam nah sarang dikanggok keluarga dikantunkun ketiasa dipasian ketabahan ya sesakitu berita salah jengna eh anu ayah di jalan gentong nya rahci awi badai katasik malayakin ayat trek oleng anu mengakibatkan efek domino nya kurang tinggali berita kecelakaan maut di jalur gentong kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasik Malaya kembali terjadi Senin pagi kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut melibatkan sebuah truk minibus hingga elok menurut informasi yang dihimpun radar TV kecelakaan terjadi saat sebuah truk sedang melaju dari arah Bandung menuju Tasik Malaya truk tersebut tiba-tiba oleng ke kanan jalan sehingga menimpa mobil Avanza dan Elf kasat lantas polres Tasik Malaya kota AKP Anaga Budiarso mengatakan tugaan sementara penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk atau remblom sehingga gagal melakukan pengereman truk tersebut menabrak dua mobil yang datang dari arah berlawanan akibat peristiwa tersebut lima orang menjadi korban dua diantaranya meninggal dunia sekarang lagi nah baik, kalau dapetkan melaporkan terjadi lakalantas di Jalan Raya Kadipaten, Jentong ee.. Kabupaten Tasik tempatnya di Layo Bimeni, 5 Raya Stasi Malaya kota pukul 11.30 bagi ini kejadiannya yang melibatkan terjadi kecelakaan itu antara truk dan juga dua kendaraan satu, dua, dan juga satu kecelakaan untuk korban meninggal dunia saat ini 4 orang untuk luka luka berat 1 orang luka ringan 4 orang dugaan sementara kan kecelakaan ini apa? untuk dugaan sementara yang dapatkan disimpulkan atau yang kami juga ya, duga awal, pendugaan awal eh.. gagal pengereman hmm.. untuk para korban di mana sekarang? untuk para korban yang meninggal dunia, kita arahkan ke RSUB ke kota Pasit Malaya yang luka ringan, kita arahkan ke puskesmas Jawi anaga menambahkan, hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan sementara untuk para korban selamat telah dibawa ke puskesmas terdekat sedangkan bagi korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo kota Tasik Malaya Ritki Saebani, Radar TV melaporkan Sekali deh, panggintan anu namina musibah kaya itu tiasa ngeduga, kaya itu tiasa ngeprediksinya ya mudah-mudahan, eee.. tidak kejantanan iya tiasa jantan bahan peranungan kongga orang-orang sadaya dulur-dulurnya sepada orang tiasa langkung waspada orang tiasa langkung eee.. eee.. sensitif di, karena eee.. lingkungan sekitar orang anu mana ya panggintan ya mudah-mudahan gitu kejantanan-kejantanan seperti Tasikia tiasa langkung enggal keantisipasi nya turut beruka, kango anu Tasik jantan korban di eee.. kejantanan iya nya mogia sadayana dipasihan barokah gitu berita salajeng naaa.. nya.. saya penertiban ya di Satpol PP kango eee.. pedagang-pedagang kaki lima anu ayah di seputaran hajatnya orang tinggal di beritanya petugas Satpol PP kota Tasikmalaya terus melakukan pengawasan di wilayah pusat kota tepatnya di sekitaran jalan HZ Mustafa dan jalan Cihideng selama proyek pedestrian berjalan seperti selasa pagi nampak petugas Satpol PP rutin melakukan penyisiran untuk mensterilkan keberadaan lapak pedagang kaki lima di kedua kawasan tersebut pasalnya petugas masih mendapati beberapa lapak PKL yang tersimpan di lokasi pengerjaan proyek pedestrian Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP kota Tasikmalaya Sandi Afriyadisugi menyampaikan selain rutin melakukan pengawasan pihaknya pun diwajibkan memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada PKL yang kedapatan masih nekat berjualan di kawasan tersebut Upaya tersebut dilakukan agar proses pengerjaan pedestrian dapat berjalan dengan baik serta tidak ada gangguan aktivitas berjualan sehingga pengerjaan proyek pedestrian bisa rampung sesuai target Upaya dari Satpol PP untuk selama proyek pedestrian jadi kita melaksanakan tugas lapangan seperti biasa ya untuk pengawasan PKL-PKL yang ada di seputaran kajian susun pada di sini tapi selama ini kita kepada para PKL memberikan sosialisasi atau secara humanis yang dilaksanakan oleh Satpol PP sehingga untuk berjalannya perundisian ini Sandi menambahkan langkah pengawasan dan penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP sebagai upaya mendukung terciptanya pusat kota yang tertata sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang berkunjung ke pusat kota Rifki Sayabani RadarTV melaporkan Tah, ini dulur-dulurnya sekadar informasi Pak Nginten di kota Tasikmalayate menuju aja pembangunan pedestrian atau pelebaran jalan kanggo pejalan kaki itu masuk kawasan Haji Mustafa ini dipikah hoyong namah setiap langkung endah langkung tertib langkung tepaciwe cuman kan memang anu namena pedagang-pedagang kaki lima anu toslami ngerasa terusik bagiannya dia cuman bingung di satu sisi pemerintah hoyong kotana endah hoyong kotana tertata dengan baik tapi di sisi lain masalah pedagang-pedagang pangginten anu namenaka butuhnya ya tetapi kumahnya mahal tiasa dimaklum pangginten ya iya terus jantan ketentuan anu namena pemerintah pangginten hoyong ayah ketertiban ya hoyong ayah keindahan keselarasan ya dimohon pengertian nana oge gitunya ngomong para pedagang na anu okelah gitunya salami iya nyaisana berdagang didinya ya tapi kan demi demi keendahan kota demi ketertiban nana dan segala macem wayah na gitu tah kedah saling-saling ngartos nyepanginten nge tiasa jantan keuntungan kanggo aranjena oge upominis anak kota naenda seirnudongkap ya ti kota-kota nusanes ngunjungi kota urang nyepanginten jantan penambahan income oge kanggo aranjena ngan kedah sabar gila nya gitu pangginten sekadab di bakal ayo berita oge ti ee kawasan tasik salopa nya udah tinggalin saatos jeda berikutnya berita musibah di wae dulur-dulur ya kulantaran banjir penginten teras cai anu meluap ageng ya di daerah salopa penginten ayah hiji angkutan umum anu kaseret hampir pada lebat di urang urang tinggal diberi tanah seperti inilah kepanikan penumpang angkutan umum jurusan tasikmalaya salopa di jalan raya salopa cekatomas kabupaten tasikmalaya rabusiang para penumpang ini langsung berlarian menyelamatkan diri setelah berhasil keluar kendaraan salah seorang penumpang cucu menunturkan angkutan umum yang ditumpanginya terseret longsoran tanah dari tebing setinggi 50 meter longsor terjadi saat angkutan yang membawa 10 penumpang ini melintasi lokasi kejadian bahkan mobil yang ditumpanginya nyaris masuk jurang sedalam belasan meter namun beruntung badan kendaraan terhenti akibat terganjal batu besar tadi bapak panik pak ya panik sekali tadi di dalam mobil ada berapa orang pak 10 pak 10 orang langsung ke 4 ya pak langsung ke 4 semua bapak itu naik elam dari mana mau kemana pak dari ke 10 pulang itu sudah kejurang terganjal batu kalau dari belakangnya bisa terganjal batu longsor terjadi setelah wilayah tersebut digoyor hujan selama 2 hari sejak selasa sore selain karena kontur tanah labi lantaran berada di pembukitan gundulnya areal atas teping di segalir menjadi penyebab longsor petugas kepolisian sektor salopa memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun akses kenyaraan roda tempat dipastikan terputus hingga evakuasi material tanah dilakukan bagi kendaraan roda 2 bisa memutar melewati jalur alternatif terputus di jalan ini ada jalan alternatif tapi untuk hingga berita ini ditulis petugas masih menunggu alat perat untuk melakukan evakuasi material longsoran Muhammad Hasbi Redar TV melaporkan Duh di luar-luar kabayang temen orang-orang yang dilebet elep etak kabayang paniknanya pengintan seperti yang ditutupkan ke salah sawias penumpang tadi ya biasa ngarawaskan lah paniknya segi segaku maha gitu nya didinya pengintan nya alhamdulillah nya sadayana masih kena saralamat sarang elep nage salamat kene itu daka ganjel cena sahur naku batu tak pengintan nyata tadi ang toleh ngingetan ke dulur-dulur sadaya sangkan orang langkung waspada langkung hati-hati di dina ngalakonan segala rupa nukuran dijalankin itunya mudah-mudahan we ya beritaya dia tiasa jantan perhatiannya kango sadayana berita salah jangna anu terjantan di kota banjar nyepangin ten yagi kedah waspada di nya karena memang nona minah kelalaian mah mengakibatkan hal anu serius orang tinggali berita dan danil soleha meninggal dunia saat perjalanan menuju RSU di kota banjar pada Rabu malam pemuda 23 tahun ini mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan lingkungan pataruman kota banjar dari keterangan saksi setempat kejadian bermula ketika korban melaju dari arah timur menuju barat dan dari arah berlawanan muncul kendaraan yang dikemudikan muhammad hilmi muhajir diduga hilang kendali motorbit yang dikemudikan korban menabrak kendaraan dari arah berlawanan hilang konsentrasi dan kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga akhirnya tidak tertolong sedangkan pengendara motor satria yang berboncengan dua orang mengalami luka ringan korban kecelakaan lalu lintas ini dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan kasusnya kini ditangani unit ngakum setelan transport res banjar dari kota banjar Sukir Mardar TV melaporkan tak itu pengintennya nunaminam musibah lulur-lulur anu kasabatnya penginten ajena tetes cilaka ya badai kerumah sakit cilakalannya nambih deh tepinya penginten tetes jalannya sepertos gitu ya Mugiawe orang dua akuin kasatku sadayana mudah-mudahan korban tiasa keingin tempatan usai di sisi Allah dan mudah-mudahan keluarganu dikantun genge tiasa langkung tabah deh nyano namina musibah di jalan namina genya sahanu hoyong itu cuman atas kejentanan badai kumah adai penginten ya nah penginten eh tak sadayana berita tes kuang dipidangken nyamugia dulur-dulur kenging informasi anu signifikan bahwa ayah didinya te wargi nah penginten terapi sana keluarganu nusanes nyasa anu terangnya yang mudah-mudahan naun-naun dipidangkan kuang sang ayana tiasa langkung nginformasikan ke dulur-dulur sadayana ah ngundur pamit penginten dina episode iya mudah-mudahan mingon payun orang pendak deh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati